Terima kasih pimpinan, dan selamat sore bagi kita semua, Bapak dan Ibu anggota Komisi 10. Perkenalkan, saya Sabam Sinaga dari Praksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Sumatera Utara II. Ada beberapa hal yang menjadi tambahan pertanyaan, sekaligus juga mungkin menjadi masukan bagi Bapak-Ibu narasumber yang hadir hari ini. Mungkin pertama-tama saya sampaikan ke Frop Sembiring ya, menarik apa yang Frop Sembiring sampaikan berkait dengan prototipe hasil riset yang katakanlah tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin hal yang mendasar bahkan bisa menjadi usulan kepada Frop Sembiring untuk nanti juga bisa didiskusikan bersama di institusi Bapak. Apakah prototipe itu hasil dari riset yang memang kebutuhan masyarakat atau hanya sekedar memenuhi target penelitian untuk dilaporkan sebagai bahagian dari tampilan keberhasilan institut. Karena menurut kami, jika memang prototipe itu layak jual dan memiliki nilai market, saya yakin itu akan menjadi rebutan baik bagi dunia industri maupun pemangku-pemangku kepentingan yang bisa mengkompersi itu menjadi revenue bagi mereka. Kalaupun sekiranya tidak menjadi memiliki nilai jual oleh dunia industri, kan sesuai dengan undang-undang berkait dengan PTNBH, perguruan tinggi kan memiliki satu kewenangan untuk membentuk badan usaha. Maka jikalau prototipe hasil dari riset itu bisa dikelola dan dibuat semacam satu badan usaha untuk mengelola hasil riset ini, saya yakin bahwa itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi institut, termasuk di dalamnya ITB. Merujuk kepada apa yang pernah disampaikan oleh Presiden kita, Prabowo, bahwa ketika sawit kita hampir di blokade oleh Uni Eropa, beliau pernah menyampaikan dengan rasa bangga bahwa senang kalau dunia Eropa itu memblokade sawit yang kita hasilkan. Beliau menyampaikan agar nantinya kami akan membuat biodiesel yang presentasinya lebih besar. Maka merujuk kepada konsep itu sesuai dengan niatan pemerintah ini bahwa negara Republik Indonesia ini berharap ke depan memiliki ketahanan energi, mungkin saja ITB ataupun badan riset lainnya melakukan riset pendahuluan, bahkan mungkin juga menjadi riset terapan kepada sawit. Sehingga nantinya sawit kita ini tidak lagi andalan kita untuk kita jual, tapi untuk kita kelola sendiri untuk kebutuhan energi di kita. Karena dengan suasembada energi melalui sawit yang kita kelola menjadi bahan bakar, saya pikir ini menjadi salah satu terobosan besar bagi ITB ataupun bagi kita untuk nantinya kita masuk kepada suasembada energi. Itu Pak untuk Pak Sembiring. Kepada narasumber dari UI, beberapa waktu belakangan ini kan kita mendengar ada banyak hal-hal yang menggelitik berkait dengan proses-proses pendidikan yang terjadi. Mungkin saya hanya sekedar perenungan kepada Universitas Indonesia, karena Universitas Indonesia ini adalah mungkin nomor satulah disebut di Indonesia. Menurut Ibu, apakah PTNBH yang menjadi baju dari Universitas Indonesia ini, menurut Ibu, sudah paskah dengan kondisi sekarang atau memang perlu ada perbaikan-perbaikan sehingga membuat keleluasaan ataupun kemampuan untuk menjadi universitas yang membanggakan ke depan. Karena mungkin saja yang tahu persis kekurang lengkapan dengan adanya PTNBH ini, Bapak Ibu yang terlebih tahu sama halnya dengan kita jahit baju. Kita jahit baju, kita yang tahu persis baju kita ini sudah pas dengan kita atau tidak. Karena itu perlu untuk kami nantinya untuk kami diskusikan kepada Menteri terkait. Kalau-kalau lah ada masukan dari Bapak Ibu berkait dengan PTNBH ini, poin-poin apa saja lagi yang perlu kita selaraskan, sehingga nanti gerak laju dari Universitas atau perguruan tinggi bisa lebih cepat ke depan. Kira-kira itu untuk Universitas Indonesia. Yang terakhir kepada AIP, terima kasih para cendikiawan kami senang mendengar apa yang disampaikan. Hal yang perlu kami dalami adalah, karena tadi disampaikan bahwa AIP ini adalah badan otonom yang pembiakannya ataupun ada bantuan dari Sekretariat Negara. Di dalam seluruh proses yang dijalani AIP, pastikan membuat satu kajian-kajian yang bisa menjadi pokok-pokok pikiran bagi pemerintah untuk mengambil satu garis-garis kebijakan. Kira-kira dimungkinkan enggak, Bapak? Hasil dari kajian-kajian itu dibagi ke kami, Komisi 10 untuk menjadi satu referensi menambah pengertian bagi kami terhadap kebijakan-kebijakan yang Bapak-Ibu torehkan. Karena takutnya juga, Lemhanes kan juga menyampaikan hal yang demikian. Perlu dikaji, apakah ada overlapping terhadap kajian-kajian yang dikerjakan oleh AIP maupun Lemhanes. Demikian, terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih telah menonton!